Video seorang ibu melahirkan di atas kapal di Selat Bali viral di media sosial. Beruntung proses persalinan berjalan lancar meski tanpa bantuan bidan. Pihak nahkoda kapal pun terpaksa kembali lagi ke dermaga keberangkatan untuk membawa sang ibu dan bayi ke petugas medis. Inilah video viral yang tersebar di media sosial dan menghebohkan dunia maya. Dalam video ini seorang ibu terlihat melahirkan di atas kapal yang tengah berlayar di Selat Bali antara pelabuhan Ketapang, Gilimanuk, Banyuwangi, Jawa Timur. Video berdurasi 30 detik ini memperlihatkan seorang ibu berjuang melahirkan di dek dasar kapal tanpa batuan bidan dan peralatan medis. Proses persalinan hanya dibantu seorang perempuan dan beberapa penumpang kapal. Beruntung persalinan berjalan lancar. Seorang bayi laki-laki lahir dengan normal dan kondisinya sehat. Belakangan diketahui ibu yang melahirkan tersebut adalah Surya Ningse, warga kota Surabaya. Ia menaiki kapal motor penumpang Jambu 6 dari pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Akibat persalinan ini, nahkoda kapal memilih membatalkan pelayaran dan kembali ke dermaga pelabuhan Gilimanuk untuk membawa ibu dan bayinya ke salah satu bidan di Kabupaten Jemberana, Bali.